KPU Kabupaten Pandeglang melalui petugas pemutahiran data pemilih melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih terhadap 967.375 pemilih dalam Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan colit 3.654 pantarlih terhadap 967.375 pemilih yang masuk dalam data penduduk potensial pemilih-pemilu Kabupaten Pandeglang. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bantan dan pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang di Pilkada Serentak 2024. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pandeglang Rodi Herdiana mengatakan, KPU Kabupaten telah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih-pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bantan, bupati dan wakil bupati Pandeglang tahun 2024. Rodi menjelaskan, jati pantarlih ini menjalankan tugas mencocokan dan meneliti secara keabsahan admin duk, pencocokan dilakukan oleh temen-temen pantarlih dengan mengecek daftar pemilih yang telah distribusikan sebelumnya, sementara jumlah pantarlih melakukan coklit sebanyak 3.654 pemilih. Rodi mengungkapkan, kalau saat ini pantarlih baru menyelesaikan reka pekan pertama terkunci data pertanggal 1 Juli tahun 2024, data masuk 44 persen itu terpantau setelah diterima hasil sinkronisasi dari ecolit mobilnya. Dari data yang masuk masih dikisaran 44 persen itu mulai dari pemilih sesuai, pemilih TMS, pemilih baru, pemilih yang kode ubah atau dirubah elemen datanya. Sejauh ini, pantarlih tidak menghadapi kendala berarti saat melakukan coklit, lebih lanjut Rodi mengungkapan. Ia turut serta memantau pelaksanaan coklit, sebelumnya coklit kepada Abuya Muhtadi. Dan meneliti secara keabsahanan binduk yang dilakukan temen-temen pantarlih dengan adaptar pemilih yang kami distribusikan kepada temen-temen pantarlih. Sebanyak 1.919 TPS sekalipun Pantai Gelang, juga kebutuhan pantarlihnya itu 3.654 pantarlih. Jumlah yang dicoklit secara keseluruhan sekabupaten Pantai Gelang sesuai DP4 yang diturunkan kepada KPU Kabupaten Pantai Gelang itu 967.375 pemilih. Kita baru selesai menyelesaikan rekap minggu pertama, terkunci data itu di tanggal 1 Juli 2024 kemarin, itu sekitar 44 persen. Dan data itu yang kami hasilkan rekapan dari input e-coklit mobile yang dilakukan oleh temen-temen pantarlih hingga kami bisa menerima data setelah hasil sinkronisasi dari e-coklit mobilenya ke e-coklit web yang kita pantau di KPU Kabupaten Pantai Gelang. Jadi total jumlahnya sekitar atau data yang masuk kisaran 44 persen. Mulai dari pemilih yang sesuai, pemilih yang TMS, kemudian pemilih baru, juga pemilih yang kode ubah atau yang dirubah elemen datanya. Sejauh ini kendalanya tidak ada, hanya pada saat pra-coklit begitu ya, atau apa namanya uji coba coklit, memang terkendalanya soal sinyal, juga sistem yang memang terbarukan dari e-coklit yang akan dituangkan ke dalam sistem Android di HP-nya masing-masing. Tapi sejauh ini, Alhamdulillah, tidak ada masalah bahwa 3.654 pantarlih ini sudah melakukan login dan input e-coklitnya, begitu, dari hasil coklit konvensional yang dilakukan oleh temen-temen pantarlih. Bupati Pandai Gelang Irna Narulita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandai Gelang untuk mau bersama-sama dengan petugas pemutahiran data pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Bantan supaya sukses. Terima kasih telah menonton!